Sahabat Linuxer, hari ini saya akan membahas sebuah perangkat Silicon Lab CP2102 6-in-1 USB to TTL RS23, RS485 Alat multifungsi ini bisa digunakan untuk komunikasi dengan router secara serial Saya akan menggunakannya sebagai USB to TTL Perangkat ini banyak fungsinya bisa untuk upload firmware lewat serial yang kadang-kadang itu ada firmware yang bermasalah kadang di router TP-Link juga kadang-kadang STB in the home yang kadang-kadang dia punya firmware yang bejat itu kadang-kadang dia butuh koneksi secara serial untuk memperbaikinya tapi kalau saya ini nanti untuk baca komunikasi dengan serial secara kepada router JBT WG3526 jadi itu tadi 6-in-1 itu multifungsi jadi itu cara menggantinya itu komunikasinya itu disini pakai deep switch dia ada 1, 2, 3 jadi tergantung posisi deep switchnya itu bisa untuk komunikasi USB to TTL TTL to transistor-transistor logic ya atau RS USB to RS232 USB to RS485 atau TTL to RS232 TTL to RS485 atau RS232 ke RS485 tergantung deep switchnya nah jadi disini dia biasanya itu yang paling sering dipakai itu di Linux desktop itu perangkat adapter ini nih ya ini prolific PL2303 nih yang ini nah itu dia ada 5 pin ya yang disini tapi kalau yang di silicon lab CP 2102 yang 6-in-1 ini ada 12 pin dia ya dia lebih banyak pinnya gitu ya nah jadi tapi kalau saya kan pakainya untuk USB to TTL TTL jadi saya pakainya itu cuma pin ground RX ini untuk receiver TX untuk transmitter ya jadi cuma 3 pin ini yang saya pakai nah tapi kalau untuk yang RS232 ya itu ada lagi di belakangnya ini ya sama untuk yang 485 ini RS485 jadi dia butuh pin yang lebih banyak ya jadi nanti kita akan mencobanya di Linux desktop ini adalah router jbtwg3526 yang telah saya buka ya kita akan menghubungkan ke komunikasi serial yang ada di router ini ya oke nah disini dia ya disini ada ground TX RX sama 3 volt ya tapi yang kita pakai ini cuma 3 ini ground TX sama RX nya ya nanti kita akan hubungkan ke ke USB adapter ini ya di ground RX sama TX nya nih lihat warnanya ya merah orange sama kuning ya gini posisinya gitu nah ini posisi jumper nya udah seperti ini untuk USB to TTL ya nanti kita akan menggunakan ini ya ini sebenarnya pakai jumper male to female tapi ini saya modifikasi dari klip kertas ini ya untuk saya pasang disini dia biar lebih pas untuk masuk ke lubangnya itu ya jadi akan saya pasangkan yang merah ke ke ground nya ya yang orange ke TX nya ya dan yang kuning ke RX nya nah nantikan seperti ini ya ini di akan di adapter nya seperti ini ya dia itu ground sama ground RX ke TX TX ke RX gitu ya pas sambungannya itu nanti kita akan hubungkan ke Linux desktop nya nah sekarang perangkat USB adapter nya itu udah saya sambungkan ke port USB nya laptop saya ya ThinkPad X 230 ya nah ini di Linux desktop ya dia dikenalin ya kita buka di perintah secara terminal kita bisa lihat oke kita lihat ya nah secara LS USB itu dia dikenal sebagai signal integrated product ya CP2102X itu ya main kenapa dia main smart USB light gitu nah tapi kita panggil secara perintah di message grab USB itu dia dibaca sebagai perangkat ini ya manufakturnya silicon lab ya nah itu dia punya register hanya itu sebagai CP210X nah dia udah terkoneksi dengan TTY USB 0 ya nanti itu yang kita pakai untuk di Waspac 2D Beauty nya ya aplikasi Beauty supaya bisa baca koneksi serial nya sebelum kita menyambungkan ke port serial nya dari router ya ada baiknya kita tes dulu kabel ininya ya jumper nya ya kemarin saya sempat gak bisa gara-gara jumper kabel jumper nya itu bermasalah putus ya cara ngetes nya itu gampang gini jadi kalau saya konekkan kabel ground itu dengan misalnya dengan text nya gitu ya kita lihat apakah dia kalau dia misalnya disambungkan nih kayak gini tuh dia lampu untuk yang RX nya itu nyala yang warna merah itu nah ya kan kalau nanti kita sambungkan yang yang satunya lagi ke ground ya tuh lihat yang warna birunya menyala ya itu TX nya gitu yang warna kuning gitu nah jadi pastikan itu udah di uji dulu baru kita sambung ya nah itu supaya cara ngetes kabelnya jadi kalau ini udah beres baru kita sambungkan nah sekarang kita udah sambungkan ya ke port nya yang serial nya yang ada di router sama ke USB TTY nya ya nah ini kita ini kita jalankan program cutie nya oke nah disini di putie nya itu kita set nya sebagai serial ya pilih serial pilih serial nah disini kita set dia punya baud rate nya itu speed nya itu 11 5 200 ya nah disini serial lainnya itu diganti jadi def slash TTY USB 0 oke nah itu seperti itu oke terus kita open nah ini nanti dia keluar kayak gini ya tuh lihat di di perangkat USB adapter nya itu dia lampu kuning nya nyala ya nah nanti kita nyalakan routernya ya nanti kita lihat ya pas nyalakan routernya mudah-mudahan bisa fokus nih ya kita nyalakan routernya ya saya sambungkan kabel power ke routernya oke nah lihat dia muncul kan tuh itu di lihat sudah terbaca tuh dengan routernya ya ini router ya jbt35 26 ya nih ya dia di routernya terbaca gitu nah itu nanti ya ini yang kita bisa pakai nih kayak yang kalau kayak gini di di tempat saya tuh dia bisa ketahuan gitu loh nah ini dia pakai open wrt ya nah itu seperti itu nah dia udah masuk ya ke open wrt ya nah ada muncul disitu ya nah itu dia dia bisa jadi seperti itu ya jadi perangkat ini bisa berfungsi dengan baik ya di linux desktop ya nah apa malah gampang gak perlu pakai driver-driver install drivernya dia udah bisa berfungsi baik dan ini harganya gak mahal-mahal amat masih di bawah 50 ribu ya dia lebih mahal dari yang prolific itu tapi dia fungsinya lebih banyak karena dia multifungsi ya jadi untuk ini sih saya rekomendasi sih boleh dipakai karena ini di linux udah bisa dipakai dengan gak ada masalah oke sekian ulasannya terima kasih terima kasih terima kasih